Kisah Sibangau Putih, Jilid 03 Ketika sebelas orang itu tadi berlari-lari sambil membaca mantra, tiga orang tua sakti merasakan getaran aneh yang mengancam mereka, seolah-olah hendak melumpuhkan semangat mereka. Makin cepat barisan aneh itu berlari, semakin kacau pula perasaan mereka. Namun, berkat kekuatan batin yang hebat, mereka dapat menghalau semua pengaruh ilmu hitam itu. Bahkan saat sebelas orang itu ikut mengeroyok, tiga orang tua ini melihat seakan-akan sebelas orang itu sudah menjadi ratusan banyaknya. Namun, pengerahan Sinkang membuat match mereka terbuka penuh kewaspadaan dan lenyaplah bayangan ratusan orang tua itu, dan yang nampak tetap saja sebelas orang yang seperti gila atau kesurupan. Akan tetapi, sepak terjang sebelas orang itu ternyata lebih hebat daripada enam orang pemimpin mereka yang lihai. Jika enam orang pemimpin mereka hanya mengandalkan kepandayan saja, maka sebelas orang itu selain kepandayan pribadi, juga mengandalkan kekuatan yang tidak lumrah manusia, dan kenekatan yang mengerikan. Ketiga orang tua yang dikeroyok itu sebentar saja sudah terdesak hebat. Kalau dibuat perbandingan, tentu saja kakek Kawokokcu mempunyai tingkat kepandayan yang paling tinggi di antara istrinya dan Hwesyu itu. Juga tingkatnya masih lebih tinggi daripada Sintia Memoli sekalipun. Pada saat tadi dikeroyok dua oleh Sintia Memoli dan Saitu Sintou, dia masih dapat mengimbangi kekuatan mereka, bahkan membuat mereka kewalahan. Akan tetapi kini ditambah lima orang anak buah yang mengeroyok seperti kesurupan itu, segera kakek ini terdesak hebat, dan beberapa kali tubuhnya sudah terkena tusukan pedang Sintia Memoli dan bacokan golok di tangan anak buah yang kesetanan itu. Tapi, dengan sikap yang masih gagah dan tenang, kakek penghuni istana Gulun Pasir itu terus memeladiri dengan gigih dan sabetan ujung lengan baju kirinya, ketika dia mengerahkan tenaga Sintia Memoli dan Saitu Sintia Memoli. Dan mereka melihat betapa kakek berlengan tunggal itu sudah menderita luka-luka. Keadaan Nenek Wan Cheng lebih parah lagi daripada suaminya. Tingkat kepandainya hanya seimbang dibandingkan Coa Ong Seng Jin, bahkan masih kalah jika dibandingkan tingkatian Kek Seng Jin, tokoh besar Pek Lian Kau itu. Di keroyok dua saja dia sudah repot, hanya mengandalkan pedang bantok Yam yang ampuh itu sajalah dia masih dapat melindungi dirinya. Akan tetapi, ketika tiga orang yang kesetanan itu maju mengeroyok, dia pun tak dapat menghindarkan lagi senjata para pengeroyok sehingga menderita luka-luka, bahkan ada hantaman tongkat naga hitam di tangan Tian Kek Seng Jin yang mengenai pundak dekat lehernya, membuat dia menderita luka dalam yang cukup parah. Akan tetapi Nenek ini memang hebat sekali. Luka-luka di tubuhnya tetap saja tak dapat membangkitkan kemarahannya. Ia menahan rasa nyeri dan gerakan pedangnya tetap hebat sehingga ia pun berhasil menusuk roboh Coa Ong Seng Jin dengan pedangnya. Begitu tertusuk lambungnya oleh bantok Yam, Coa Ong Seng Jin menjerit dan roboh tak berkutik lagi, tubuhnya berubah menjadi kehitaman karena racun yang amat hebat dari pedang bantok Yam. Melihat betapa setenya tewas, Tian Kek Seng Jin menjadi makin marah dan mendesak hebat sehingga tongkatnya kembali berhasil menghantam betis kanan Nenek Wan Cheng sehingga roboh terguling. Tiga orang yang kesetanan itu menubruk dengan golok mereka. Akan tetapi, Wan Cheng membabat dan dua orang roboh lagi oleh bantok Yam dan tewas seketika. Wan Cheng berhasil melompat dan segera membuat pedangnya menghadapi pengeroyokan Tian Kek Seng Jin yang sekarang hanya dibantu oleh seorang anak buah yang masih nekat kesetanan. Tapi, pengeroyokan dua orang ini cukup membuat Wan Cheng sempoyongan karena ia sudah menderita luka-luka parah. Bagaimana dengan Tiong Kha Iihwasyo? Sama saja. Seperti halnya Nenek Wan Cheng, tingkat kepandayan Tiong Kha Iihwasyo hanya menang sedikit saja dibanding Oke Chin Chu, seorang di antara pengeroyoknya, namun dia masih kalah dibandingkan dengan Tian Kong Chin Jin. Menghadapi pengeroyokan dua orang ini saja dia sudah kewalahan, apalagi dua orang itu dibantu oleh tiga orang anak buah yang seperti orang kesurupan itu. Biarpun kadang-kadang masih terdengar suara tertawanya, namun tubuh Hwasyo tua itu berkali-kali terkena hantaman tongkat dan serempetan golok sehingga dia menderita luka-luka. Namun, tidak percuma Hwasyo tua ini dulu berjuluk si jari maut, dan pedang cuwi Beng Kiam di tangannya adalah sebatang pedang pusaka dari pulau neraka yang amat ampuh. Maka biarpun dia menderita luka-luka, dia berhasil pula membabat roboh tiga orang kesetanan itu dengan pedangnya walaupun dia pun roboh terguling karena pada saat itu, tongkat ular hitam di tangan Oke Chin Chu menghantam pahanya. Begitu roboh, sebuah tendangan kaki Tian Kong Chin Jin membuat tubuh Tiong Kha Iihwasyo bergulingan. Oke Chin Chu mengejar dan menubruk dengan tongkat hitamnya yang berbentuk ular itu. Tongkat itu menghantam ke arah kepala Tiong Kha Iihwasyo tanpa dapat dihilangkannya lagi. Tiong Kha Iihwasyo yang sudah maklum bahwa dia tidak akan mampu bertahan lagi, menggunakan kesempatan terakhir untuk menusukan pedang cuwi Beng Kiam ke arah lawan yang menyerangnya. Krak! Cap! Tiong Kha Iihwasyo terkulai dengan kepala retak, tewas seketika, akan tetapi juga tubuh Oke Chin Chu terguling dan tewas tak lama kemudian karena dadanya ditembus pedang cuwi Beng Kiam. Tian Kong Chin Jin memandang dengan metel, terbelalak, dia hampir tidak percaya melihat betapa Hwasyo itu berhasil membinasakan sutenya, juga merobohkan tiga orang anak buah pasukan iblis itu. Pada saat yang hampir bersamaan, Hwasyo meroboh pula oleh hantaman tongkat naga di tangan Tian Kek Seng Jin, namun pada saat dia terguling karena batang lehernya patah terkena ayunan tongkat, Hwasyo melontarkan pedang bantok kiam yang tepat mengenai perut anak buah pasukan iblis yang mengeroyoknya. Juga nenek ini, dalam pengeroyokan yang berat sebelah itu, sudah berhasil membunuh Cho Aung Seng Jin dan tiga orang anak buah pasukan iblis. Kakek Kau Kok Chu masih dikeroyok oleh Sin Kiam Moli dan dua orang anak buah dari pasukan iblis, karena dalam perkelahian selanjutnya tadi Kau Kok Chu sudah berhasil merobohkan Sai Chu Sintou ketika maling sakti ini berhasil menangkap ujung lengan bajunya yang kosong, yaitu yang kiri. Ketika itu Sin Kiam Moli menusukan pedangnya yang mengenai pundak Kau Kok Chu, namun kakek sakti ini berhasil menampar dengan tangan kanannya, mengenai pelipis Sai Chu Sintou yang roboh dan tewas seketika. Pada saat tiga orang anak buah pasukan iblis menubruk, tendangan kakinya yang keras merobohkan salah seorang anak buah dan menewaskannya. Sekarang dia menghadapi pengeroyokan Sin Kiam Moli dan dua orang anak buahnya yang tersisa. Ia masih terus menggerakkan kedua kakinya dan sebelah tangannya untuk memeladiri, akan tetapi gerakannya menjadi makin lambat dan lemah karena banyak darah keluar dari tubuhnya yang sudah hamat tua itu. Wut! Tiba-tiba ujung kebutan di tangan kiri Sin Kiam Moli datang menyambar. Kau Kok Chu menggerakkan tangan kanan menangkap kebutan dan mengerahkan tenaganya. Beret! Bulu kebutan itu putus seluruhnya dan kini bulu-bulu yang beracun itu berada di tangan Kau Kok Chu, sedangkan yang tertinggal di tangan Sin Kiam Moli hanya tinggal gagang emasnya saja. Cap! Dalam kemarahannya, Sin Kiam Moli membangi tusukan pedangnya yang mengenai lambung Kau Kok Chu. Kakek ini sudah kehabisan tenaga, tidak mungkin lagi melindungi tubuhnya dengan sinkangnya, apalagi karena penyerangnya juga mempunyai tenaga sinkang yang amat kuat, maka pedang itu pun memasuki lambungnya. Kau Kok Chu terhuyung dan tersenyum melirik ke arah tubuh istrinya dan tubuh Tiong Khi Ihwasyu yang kini sudah menggeleptak tak bernyawa. Mendadak dia menyambitkan bulu-bulu kebutan itu ke arah dua orang anak buah yang menyergapnya dari samping. Mereka langsung roboh berkelojotan karena bulu-bulu itu menancap di muka dan dada mereka, sedangkan bulu kebutan itu mengandung racun yang amat kuat. Kau Kok Chu terhuyung menghampiri tempat di mana Wan Ceng roboh tadi, dan dia pun terkulai roboh di samping mayat istrinya, menghembuskan napas terakhir dengan amat tenang tanpa sekarat. Sinkia memoli berdiri tertegun seperti dua orang temannya. Mereka termanggung kagum dan juga terkejut melihat kenyataan betapa hebatnya tiga orang tua rentak itu. Sudah begitu tua dan tenaganya sudah banyak berkurang, namun ternyata masih demikian hebatnya sehingga mereka yang datang berjumlah 17 orang, kini hanya tinggal tiga orang saja yang masih hidup. Empat belas orang teman mereka telah tewas semua. Bahkan mereka bertiga, sisa dari 17 orang itu yang masih hidup, juga tidak keluar dari pertempuran itu tanpa luka. Punggung Sinkia memoli masih biru dan nyari karena tadi sempat tercium ujung lengan baju kiri kakek Kau Kok Chu, Tian Kong Chin Jin agak terpincang karena pahanya tadi tercium tendangan Tiong Kahi Ii Hwesio, sedangkan Tian Kek Sen Jin juga robek bajunya dengan luka di pundaknya terkena cengkeraman tangan kiri Nenek Wan Ceng. Sinkia memoli bergidik dan menoleh kepada dua orang temannya. Mereka pun berdiri termanggung dan bergidik angeri. Selama hidup mereka, tiga orang tokoh sesat ini baru kini menemukan tanding yang demikian lihainya, padahal tiga orang itu sudah hamat tua dan mereka tadi sudah mempersiapkan segalanya, mengeroyok mereka dengan 17 orang, bahkan 11 orang anak buah mereka tadi menggunakan pasukan iblis yang mengandung tenaga ilmu hitam. Seorang pemuda berpakaian serba putih muncul dari ambang pintu depan. Tiga orang itu terkejut dan sudah memegang senjata masing-masing, siap untuk menyerang dan memandang pada pemuda itu penuh rasa heran dan juga gelisah. Siapa tahu, pemuda itu adalah calon lawan yang amat tangguh, pikir mereka juga merasa heran mengapa kalau memang masih ada penghuni di dalam istana tua itu, mereka tadi tidak keluar membantu tiga orang tua yang mereka keroyok. Akan tetapi pemuda itu, yang bukan lain adalah Tan Sin Hong, tidak mempedulikan mereka, melainkan melangkah maju perlahan-lahan, menghampiri tiga mayat orang tua itu yang rebah berdekatan, apalagi Kau Kok Chu dan Wan Cheng yang rebah dekat sekali dan tangan kakek itu memegang tangan si nenek. Sin Hong lalu menjatuhkan diri berlutut, tanpa menangis tanpa mencucurkan air mata, namun dengan tubuh lemas, wajah pucat dan matu sayu, dia mencium ujung kaki ketiga orang guunya yang sudah tidak bernyawa lagi. Bagaimanapun juga hatinya penuh diliputi penyesalan. Jika saja dia tidak terikat oleh janji dan sumpahnya, bahwa selama satu tahun dia tidak boleh melakukan gerakan silat dan tidak boleh mengerahkan tenaga sakti, jika saja dia tadi dapat membantu tiga orang gurunya melawan pengeroyokan belasan orang jahat itu, belum tentu tiga orang gurunya tewas. Akan tetapi dia tidak boleh menurutkan perasaannya, bahkan dia dapat dengan segera melenyapkan segala penyesalan tadi. Ketika belasan orang itu datang, dia pun sudah tahu dan justru dialah yang memberitahu mereka akan kedatangan belasan orang yang mencurigakan tadi. Akan tetapi, ketiga orang gurunya bersikap tenang saja, bahkan lalu duduk bersilah di balik pintu dan mereka memesan agar dia bersembunyi saja di dalam dan jangan memperlihatkan diri. Pesanku, Sing Hong, andai kata terjadi sesuatu dengan kami dan kami sampai tewas, hal yang lumrah saja bagi manusia karena ada kelahiran pasti ada pula kematian, maka jika engkau mendapat kesempatan, bawalah mayat kami ke dalam istana lalu bakarlah istana ini, demikian pesan kakek kau kok cu. Mereka tidak sempat bicara lebih panjang karena belasan orang itu sudah tiba di luar pintu. Sing Hong kemudian bersembunyi dan ketiga orang tua itu membuka daun pintu menggunakan alat rahasia yang terdapat di situ. Setelah pertempuran selesai dan dia melihat betapa tiga orang gurunya tewas, barulah Sing Hong keluar dengan hati hancur. Tak mungkin dah menyembunyikan diri lagi seperti pesan guru-gurunya, walaupun dia keluar hanya untuk memberi hormat atas kepergian ketiga orang gurunya, bukan bermaksud melawan musuh. Melihat munculnya seorang pemuda berpakaian putih yang berlutut dan mencium kaki tiga mayat kakek dan nenek penghuni istana gulun pasir itu, Tian Kong Chin Jin dan Tian Kek Sen Jin yang sudah panik itu segera menggerakkan senjata mereka untuk menyerangnya. Akan tewaslah Sing Hong kalau saja Sintia memoli tidak menggerakkan pedangnya dan meloncat melindunginya, menangkis datangnya tongkat. Perlahan dulu, Totiang, bapak pendeta kata wanita ini. Ia merasa tertarik melihat pemuda berpakaian putih ini, yang nampaknya halus dan memiliki daya tarik besar itu. Sejak tadi ia mengamati dan siap menyerang pula, akan tetapi melihat sikap pemuda itu, dia melarang dua orang temannya untuk turun tangan menyerangnya. Seorang pemuda yang usianya baru sekitar 20 tahun, mempunyai wajah yang sederhana saja, tidak dapat disebut tampan sekali, akan tetapi juga tidak buruk sekali. Bentuk wajahnya sederhana, seperti dapat ditemui pada pemuda-pemuda biasa. Akan tetapi kulitnya bersih dengan pandang macel yang lembut dan disertai mulut yang selalu membayangkan senyum ramah itu mempunyai daya tarik yang besar. Dan bagaimanapun juga, ditemukannya seorang pemuda di istana kuno ini, istana gun pasir milik pendekar naga sakti, menunjukkan bahwa pemuda ini bukan pemuda biasa. Kedua orang pendeta itu menahan tongkat mereka dan memandang kepada Sintiam Moli dengan alis berkerut dan rasa heran. Mengapa iblis bertina ini mencegah mereka membunuh pemuda itu? Mereka sudah mengenal watak cabul Sintiam Moli, akan tetapi menurut penglihatan mereka, tidak ada apa-apanya pada pemuda ini yang dapat menggerakkan hati wanita cabul yang macu keranjang. Kalau saja pemuda ini memiliki wajah yang tampan sekali, atau tubuh yang berotot membayangkan kejantanan, mereka masih dapat mengerti. Tetapi pemuda ini biasa saja, di mana-mana dapat ditemukan pemuda macam ini. Orang muda, siapa engkau Sintiam Moli bertanya dengan pedang masih di tangan karena sekali saja pemuda itu membuat gerakan menyerang, tentu akan didahulunya dengan pedangnya. Tan Sin Hong bangkit berdiri dan membalikan tubuh menghadapi wanita yang bertanya itu. Namaku Tan Sin Hong, jawabnya singkat, akan tetapi suaranya tetap halus, tidak memperlihatkan isi hatinya. Engkau masih ada hubungan apa dengan mereka bertiga itu bertanya pula Sintiam Moli sambil menuding ke arah tiga mayat itu. Aku adalah pelayan mereka, jawab pula Sin Hong, tenang saja. Mendengar jawaban ini, Sintiam Moli bertukar pandang dengan dua orang kawannya. Sekarang dua orang pendeta itu mengerti bahwa iblis betina itu tadi melarang mereka menyerang karena agaknya hendak menanyai pemuda ini dan memang hal ini penting sebelum mereka menyerbu masuk untuk mencari harta pusaka. Pedang Banto Kiam dan Pedang Cui Beng Kiam semenjak tadi sudah dipungut oleh Sintiam Moli dan kini kedua pedang itu telah diikatkan di pinggangnya, di kanan dan kiri. Selain engkau dan mereka bertiga ini, siapa lagi yang tinggal di dalam isana kuno ini sekarang? Tidak ada lagi, hanya kami berempat, jawab Sin Hong. Pada saat tadi tiga orang majikanmu ini bertempur melawan kami, apakah engkau juga mengetahui? Tenang, tenanglah, bisik hati Sin Hong, kini tiba saatnya menghadapi kesukaran. Aku tahu karena aku mengintai dari balik dinding itu, dia menudin ke arah pintu depan dari mana dia tadi keluar. Kenapa engkau tidak muncul dan membantu ketiga orang majikanmu Sintiam Moli bertanya lagi, suaranya agak ketus sedangkan sinar matanya mencorong penuh selidik memandang wajah yang nampak tidak begitu cerdik itu. Aku tidak bisa berkelahi, pula perkelahian itu bukan urusanku, mengapa aku harus membantu katanya perlahan. Akan tetapi engkau berduka melihat mereka tewas? Tentu saja, mereka adalah orang-orang yang baik kepadaku. Engkau benar-benar tidak bisa berkelahi? Tidak pandai silat bertanya pula Sintiam Moli dengan suara mengancam. Sin Hang menjeleng kepalanya, tanpa menjawab. Jawab, bisa berkelahi atau tidak? Aku tidak bisa berkelahi, jawaban ini tidak berbohong sebab pada saat itu dia memang tidak boleh dan tidak dapat berkelahi. Baru setengah tahun lewat, masih setengah tahun lagi dia harus menjadi orang yang lemah. Mendadak tangan kiri Sintiam Moli melayang ke arah mukanya. Tentu saja Sin Hang melihat ini dengan jelas dan kalau dia menghendaki, dengan sangat mudah dia dapat menangkis atau mengelak. Akan tetapi dia pura-pura tidak melihatnya. Plak! Tamparan itu keras sekali. Biarpun Sintiam Moli tidak menggunakan tenaga Sintang, melainkan tenaga otot lengannya saja, akan tetapi tubuh Sin Hang terpelanting dan pipi kanannya menjadi merah kebiruan serta membengkap. Dia bangkit berdiri, kemudian memandang kepada Sintiam Moli dengan matlah, terbelalak. Kenapa engkau memukul aku? Tanyanya, sikapnya masih tenang. Sintiam Moli terheran-heran. Jelas bahwa pemuda ini tidak pandai silat, dan untung tadi dia tidak menggunakan Sintang karena kalau demikian, tentu tamparan tadi dapat membunuhnya. Akan tetapi yang amat mengherankan adalah sikap pemuda itu. Kenapa dapat demikian tenang? Padahal tamparan tadi keras sekali dan pemuda lain yang tidak pandai ilmu silat tentu akan menjadi ketakutan dan mungkin menangis kesakitan dan minta ampun. Pemuda ini tenang saja, padahal pipi kanannya membengkap. Aku memukulmu karena engkau membohong. Engkau tentu pandai silat bentak lagi Sintiam Moli. Dan kini kakinya melayang, menendang ke arah bagian tubuh mematikan dari pemuda itu, di bawah pusar. Tendangan itu amat cepat dan kuat, dan kalau mengenai sasaran, tentu orangnya mati seketika. Sintang juga melihat ini, dan kalau dia mau, tentu dia dapat pula menghindarkan diri. Namun dia sudah nekat dan pasrah saja. Buk. Kaki wanita itu diselongkan dan bukan bagian tubuh mematikan yang kena tendangan, melainkan paha kiri Sintiam Moli. Untuk kedua kalinya pemuda itu terlempar dan terbanting jatuh dengan kerasnya. Dia merangkak bangun dengan muka yang agak pucat karena menahan rasa nyeri, kemudian terpincang dia menghampiri Sintiam Moli. Engkau sungguh kejam. Engkau menyiksaku, mau bunuh pun aku tidak akan dapat melawanmu. Bunuhlah kalau memang itu yang kau kehendaki. Sintiam Moli mengeluarkan seruan kagum. Pemuda ini benar-benar tidak pandai ilmu silat, akan tetapi memiliki nyali yang lebih besar daripada pemuda yang pandai ilmu silat sekalipun. Ia merasa kagum sekali dan taulah ia mengapa pemuda ini dipilih oleh pendekar naga sakti gulun pasir untuk menjadi pelayan di situ. Memang seorang pemuda pilihan, seorang pemuda aneh yang mempunyai nyali naga. Agaknya ketabahan dan keuletannya itulah yang menjadi keanehannya karena sudah selayaknya jika orang yang tinggal di tempat macam ini memiliki keistimewaan masing-masing. Kembali tangan kiri Sintiam Moli bergerak dan tahu-tahu dia sudah mencengkeram tengkuk Sinhong. Jari-jari tangan wanita itu kecil mungil, tetapi dapat mencengkeram bagaikan jepitan baja dan begitu ia memperkuat cengkeramannya, Sinhong merasa kenyerian yang menyusup sampai ke tulang punggungnya. Bawa kami ke dalam istana kuno itu dan tunjukkan di mana kamar-kamarnya. Awas kalau sampai ada yang menyerang kami dan kalau engkau berbohong, aku akan lebih dulu membunuhmu. Hayo jalan Sintiam Moli mendorong pemuda itu menuju ke pintu depan, dengan tangan kiri masih mencengkeram tengkuk Sinhong dan tangan kanan memegang pedang. Sinhong mengeluarkan keringat dingin saking ngerinya, dengan terpincang-pincang dia melangkah. Pahanya yang tertendang tadi pun masih nyeri bukan main. Kedua orang pendeta sesat itu menyeringai, girang bahwa mereka tadi tidak sampai membunuh pemuda ini yang ternyata sangat berguna bagi mereka. Diam-diam mereka kagum akan kecerdikan Sinhong Moli. Membayangkan bahwa mereka akan segera menemukan pusaka-pusaka berharga, terutama kitab-kitab ilmu yang tinggi dari istana gulun pasir, terobatlah rasa kehilangan dan kedukaan mereka atas tewasnya sete mereka dan anak buah mereka. Sinhong membawa mereka memasuki seluruh kamar yang ada. Ketiga orang itu makin lama makin kecewa karena mereka tidak menemukan sesuatu seperti yang mereka harapkan semula. Yang ada hanyalah perabot-perabot rumah yang walaupun kuno, namun terlalu besar untuk dibawa menyeberangi gurun pasir dan juga tidak berharga. Tidak ada harta benda, tidak ada senjata pusaka kecuali kedua pedang yang dipergunakan Wan Cheng dan Tiong Khi Iihwasyo tadi, tidak ada sebuah pun kitab pelajaran ilmu silat atau sehelai pun catatan yang penting. Hayo Lekas tunjukkan di mana disimpannya pusaka mereka berkali-kali Sin Kiam Moli membentak dan memperkuat cengkeramannya pada tengkuk Sinhong. Tetapi pemuda itu hanya menjeleng kepalanya. Tidak ada apa-apa di sini kecuali semua ini. Des! Saking marahnya, Sin Kiam Moli memukul punggung pemuda itu. Sinhong terlempar, jatuh bergulingan dan pingsan. Bunuh saja dia. Mungkin dia sengaja menyembunyikan kata Tian Kong Chin Jin sambil menggerakkan tongkatnya. Akan tetapi Tian Kek Seng Jin menahannya. Jangan bunuh, lebih baik siksa dia dan paksa dia mengaku. Dengan lurutan pada punggungnya, Sinhong sadar kembali akan tetapi begitu sadar, rambutnya dijamak dan tubuhnya diseret oleh Tian Kek Seng Jin yang bermuka merah menyeramkan dan matanya mencorong seperti macu kucing. Hayo katakan, di mana disimpannya pusaka pendekar naga sakti Gurun Pasir? Ia dan istrinya adalah orang-orang sakti, tidak mungkin mereka tidak meninggalkan pusaka. Aku tidak tahu, tidak ada pusaka apapun di sini, jawab Sinhong, tetap tenang dan pasrah. Ku bunuh engkau kalau tidak mau memberitahu di mana pusaka itu kata Tian Kek Seng Jin penuh hancaman. Sinhong menatap muka yang merah dan kurus kering itu tanpa merasa takut, dan dia menjeleng kepala. Aku tidak tahu. Tuk! Gagang tongkat naga hitam itu menotok lambung. Sinhong terkejut lalu meronta-ronta dan menggeliat kesakitan karena yang ditotok adalah jalan darah yang mendatangkan rasa nyeri luar biasa sekali. Hayo katakan, kalau tidak, akan ku tambah lagi bentak Tian Kek Seng Jin, matanya bersinar-sinar gembira melihat korbannya menggeliat kesakitan. Akan tetapi terjadi keandahan pada tubuh Sinhong. Seperti juga tadi, ketika berkali-kali mengalami pukulan, rasa nyeri itu hanya sebentar saja dan ada hawa hangat di dalam tubuhnya yang berkumpul di tempat yang sakit, lalu rasa nyeri itu lenyap seketika. Itulah hawa sakti di tubuhnya yang bekerja dengan otomatis, berkumpul di bagian tubuh yang rusak karena serangan dari luar dan memulihkannya kembali. Aku tidak tahu, katanya lagi. Des, tongkat itu kembali bergerak, menyerampang kedua kaki Sinhong, sehingga membuat tubuhnya kembali terpelanting dan bergulingan. Tian Kong Chin Jin lantas menambahnya dengan tendangan sehingga tubuhnya terus menggelinding dan membentur dinding. Dia pun rebah tak bergerak lagi, kembali pingsan. Jangan bunuh dulu tiba-tiba Sinh Tiam Moli berseru ketika melihat betapa dua orang pendeta itu hendak melanjutkan siksaan mereka dan agaknya ingin membunuh pemuda itu karena kecewa. Huh, Moli, laki-laki macam ini saja membuatmu tergila-gila? Apanya sih yang menarik? Di setiap dusun engkau akan dapat menemukan pemuda semacam ini ratusan orang banyaknya berkata Tian Kek Seng Jin, pendeta Pek Lian Kau yang kurus kering dan bermuka merah itu, dengan nada cemburu. Memang pendeta ini pernah diajak tidur bersama oleh Sinh Tiam Moli, akan tetapi wanita itu tidak suka padanya dan tidak pernah lagi mengulang perbuatannya, padahal kakek ini kagum dan suka sekali kepada Sinh Tiam Moli. Melihat betapa wanita itu sekarang melindungi seorang pemuda yang biasa saja, timbul pula rasa cemburu di hatinya. Benar, dia harus dibunuh. Jika tidak, kelak hanya akan mendatangkan gangguan saja, kata pula Tian Kong Chin Jin Tokoh Pek Kua Kau. Hem, kalian ini selalu berpikiran kotor dan menuduhku yang tidak-tidak. Pula, andai kata aku memilih dia untuk melayaniku, apa sangkutannya dengan kalian? Dia memang tidak tampan, tidak pandai ilmu silat, akan tetapi ketabahannya membuat aku kagum. Kalian lupa bahwa tenaga dia masih dapat kita gunakan. Ingat saja mayat-mayat yang berserakan di luar itu, apakah kalian akan membiarkan saja mayat sute-sute kalian dan anak buah kalian membusuk di sana? Dia ini dapat kita pergunakan tenaganya untuk menggali lubang dan mengubur mayat-mayat itu. Ah, benar juga kata Tian Kek Seng Jin, malu kepada diri sendiri yang tadi hanya mencelah karena cemburu. Dan engkau tidak perlu khawatir dia akan mendatangkan gangguan kelak, Tian Kong Chin Jin. Pertama, dia seorang pemuda lemah yang tidak pandai ilmu silat, bahkan kalau dia sekarang mulai belajar sekalipun, sampai kita mati tua dia masih belum apa-apa. Kedua, setelah aku tidak membutuhkannya lagi, dia tentu akan kubunuh. Tian Kong Chin Jin mengangguk-angguk. Dia tahu bahwa jika Sin Kiam Moli telah bosan dengan seorang pemuda, maka pemuda itu akan dibunuhnya dan biasanya, dalam waktu beberapa hari saja Sin Kiam Moli sudah akan merasa bosan. Apalagi pemuda ini seorang laki-laki lemah. Mana dia dapat bertahan melayani Sin Kiam Moli si iblis bertina yang haus laki-laki itu? Nah, mulai sekarang, harap kalian jangan pedulikan pemuda ini. Ia punyaku, budaku, jangan diganggu dan akulah yang kelak akan membunuhnya, dan berkata demikian, Sin Kiam Moli menghampiri Sin Hang yang masih pingsan lalu mengurut-urut beberapa bagian tubuhnya sehingga dia sadar kembali. Begitu sadar, Sin Hang bangkit duduk. Sedikitpun dia tidak mengeluh karena memang sama sekali tak ada yang dirasakan nyeri. Hal ini membuat Sin Kiam Moli makin kagum saja. Engkau tidak menderita sesuatu? Apanya yang nyeri? Sin Hang sendiri merasa heran. Dia telah dihujani pukulan, tendangan dan siksaan, tapi sedikitpun tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tidak apa-apa, katanya sambil menggeleng kepala. Bukan, men, pikir Sin Kiam Moli, anak ini memiliki daya tahan yang luar biasa hebatnya. Mungkin akan dapat mendatangkan kesenangan besar baginya. Siapa namamu tadi? Tan Sin Hong? Namanya juga sederhana, senya sultan dan terdapat banyak sekali orang sultan, nama keluarganya amat besar. Sin Hong, engkau ini nekat mempertahankan pusaka istana Gurun Pasir, atau memang benar di sini tidak ada pusaka? Katanya-nya dengan ramah. Sekarang, timbul dari kekagumannya, wajah pemuda itu kelihatan menarik sekali dan menimbulkan gairahnya. Dengan gerakan lembut dan mesra dia mengusap darah yang masih nampak di ujung bibir Sin Hong, dengan jari-jari tangannya. Tentu saja hal ini membuat Sin Hong merasa risih bukan main, akan tetapi didiamkannya saja. Aku tidak mempertahankan pusaka apapun, dan memang setahuku di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada kitab-kitab pelajaran ilmu silat. Aku tidak tahu, yang kutahu hanya bahwa beberapa bulan yang lalu, mereka bertiga telah membakari banyak kitab-kitab. Keparat Jahanam seru Tian Kong cinjing dengan kecewa sekali. Sayang, sungguh sayang sekali teriak pula Tian Kek Seng Jin, sangat marah kepada tiga orang tua renta itu yang dianggapnya hanya membuat dia keceleh. Kenapa kitab-kitab pusaka itu dibakar tanya Sin Kiam Moli kepada pemuda itu, juga merasa amat kecewa. Sin Hong hanya menggeleng kepala, aku tidak tahu. Dia tidak berbohong karena memang dia tidak tahu mengapa suami istri tua renta yang menjadi gurunya itu membakari banyak kitab-kitab yang diketahuinya adalah kitab-kitab pelajaran silat. Pantas saja kita tidak menemukan apa-apa. Kiranya tua bangka-tua bangka laknat itu telah memusnahkan pusaka mereka kata pula Sin Kiam Moli. Sin Hong, hayo engkau membantu kami mengubur mayat-mayat itu. Ia memegang tangan Sin Hong dan ditariknya pemuda itu keluar dari dalam istana kuno yang dianggap menyeramkan dan mengecewakan itu. Sin Hong tidak membantah dan dia menggunakan cangkul yang biasa dipakai bekerja di ladang, lalu mulai mencangkul, membuat lubang-lubang untuk mengubur mayat-mayat itu. Dia diperintah untuk membuat tiga buah lubang biasa, yaitu masing-masing untuk mayat Sai Chu Sintou, Okie Chin Chu, dan Cho Aung Seng Jin, dan kemudian sebuah lubang besar untuk sebelas orang anak buah mereka yang tewas. Karena ia tak berani menggunakan tenaga Sin Kang dan hanya menggunakan tenaga biasa, menggunakan sebuah cangkul, maka tentu saja Sin Hong harus bekerja sehari lamanya dan barulah 14 buah mayat itu selesai dikubur. Dia lalu mengangkati tiga buah mayat gurunya ke dalam istana. Melihat ini, Sin Kiam Moli membentak. Apa yang akan kau lakukan itu? Biarkan saja mereka membusuk di sini, kita berangkat pergi sekarang juga dan engkau harus ikut dengan kami. Terserah aku menurut saja, tetapi bagaimanapun juga aku harus lebih dulu membakar mayat ketiga orang ini, sebelum itu, biar dibunuh sekalipun, aku tidak akan mau ikut dianggiam Sin Hong berjudi dengan nyawanya, akan tetapi hal ini dilakukannya dengan sengaja. Dia seorang pemuda yang cerdik sekali. Dia tahu bahwa nyawanya diselamatkan oleh wanita tua cantik ini hanya karena wanita ini tertarik kepadanya, oleh keberanian dan kenekatannya. Maka kini untuk memenuhi pesan guru-gurunya, dia pun memperlihatkan sikap nekat dengan harapan agar wanita itu memenuhi permintaannya. Perhitungannya yang tidak ngawur ini memang tepat. Kembali Sien Kiam Moli memandang tajam penuh rasa kagum. Seorang pemuda biasa, mungkin hanyalah pemuda petani yang bekerja sebagai tukang kebon dan pelayan di istana kuno ini, namun memiliki keberanian dan nyali yang agaknya hanya patut dimiliki oleh para penghuni istana gun pasir. Juga ia merasa tertarik sekali mendengar bahwa pelayan ini hendak membakar jenazah tiga orang sakti itu. Pantasnya keluarga mereka yang melakukan hal ini, bukan seorang pelayan biasa. Kenapa engkau berkeras hendak membakar mayat mereka tanyanya? Karena ketika masih hidup, mereka pernah mengatakan bahwa kalau mereka sudah mati, mereka suka mayat mereka dibakar. Akan tetapi untuk membakar mayat mereka, kenapa harus mayat mereka kau usung ke dalam istana tanya Tian Kong Chin Jin yang juga merasa tertarik. Karena aku ingin membakar mereka di dalam istana agar istana itu pun ikut terbakar habis. Jawaban ini membuat tiga orang itu melongo dan Sien Kiam Moli mengerutkan alisnya. Selaka, jangan-jangan pemuda yang dikaguminya ini miring otaknya. Mengapa istana ini hendak dibakar tanyanya, memandang tajam? Akan tetapi wajah pemuda itu biasa saja. Mereka telah meninggal dunia dan aku akan pergi dari sini. Jika tidak ada yang tinggal lagi di sini dan tidak ada yang mengulusnya, tempat ini hanya akan menjadi buruk sekali dan akhirnya akan amruk pula. Maka sebaiknya dibakar saja. Dengan demikian, dapat membuktikan kebenaran pengakuanku bahwa tak ada pusaka apapun yang tersimpan di sini. Bukankah begitu ucapan ini cerdik sekali dan tiga orang itu pun mengangguk-angguk. Benar sekali kata Tian Kek Seng Jin. Biar dibakarnya habis, biar rata dengan tanah, Biarlah terbasmi lenyap seperti halnya istana Pulau Es. Hahaha, dunia Kang Hoa akan tahu bahwa istana Gulun Pasir terbasmi lenyap dari permukaan bumi oleh kita bertiga. Hahaha. Tian Kong Chin Jin juga tertawa, senang bahwa setidaknya mereka dapat melampiaskan kedongkolan hati karena teman-teman banyak yang mati dan mereka tidak menemukan pusaka, dengan kira melihat istana itu terbakar habis. Sementara itu, tanpa mempedulikan apakah tiga orang itu setuju atau tidak, Sin Hang telah mengangkuti mayat ini ke dalam, meletakkan mereka di atas tiga dipan yang telah dipersiapkannya, kemudian dia pergi ke bagian belakang untuk mengambil beberapa guci minyak. Semua gerakannya ini diperhatikan oleh Sin Tiam Moli, sedangkan dua orang pendeta sudah tidak peduli lagi, masih mencoba mencari kesana-sini barangkali menemukan sesuatu yang berharga untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Biarpun tubuhnya terasa lelah karena mencangkul tiada hentinya sampai sore, namun Sin Hang merasakan lagi keanehan, betapa kelelahan itu sebentar saja sudah lenyap dan kesegaran tubuhnya pulih kembali, seperti ketika tadi dia menderita luka-luka. Maka dengan tenang dia menuangkan minyak ke sudut-sudut ruangan istana itu, juga pada dipan-dipan di mana tiga sosok mayat itu rebah. Setelah itu, dia pun menyalakan api dimulai dari seram di depan yang telah dibasahi pula dengan minyak. Dia menghabiskan semua persediaan minyak di gudang dan sebentar saja api pun berkobar besar sekali, membakar istana itu dan segala isinya. Sin Tiam Moli, Tian Kong Chin Jin serta Tian Kek Sen Jin berdiri jauh di pekarangan depan memandang ke arah api yang berkobar semakin tinggi, sedangkan Sin Hang berdiri pula di situ bagai patung memandang ke arah api. Diam-diam hatinya menangis. Tidak disangkanya bahwa dalam sehari dia kehilangan tiga orang gurunya yang amat dicintanya. Guru-gurunya dibantai orang, dibunuh dan istana diserbu tanpa dia dapat membela sedikitpun. Kalau dia tadi membela dan melawan, dia tahu bahwa akan terjadi bentrokan hebat di dalam tubuhnya dan mungkin sekali dia akan tewas. Dia tidak takut menghadapi bahaya kematian itu, namun dia merasa ngeri untuk melanggar janji dan sumpahnya terhadap tiga orang gurunya. Setelah istana itu terbakar, baru teringat oleh Sin Tiam Moli bahwa sebenarnya mereka masih membutuhkan istana itu, setidaknya untuk satu malam. Hari sudah mulai gelap dan mereka membakar satu-satunya tempat untuk melewatkan malam dengan enak. Wah, celaka. Kita malam ini harus bermalam di mana katanya kepada dua orang temannya. Hahaha, perlu apa bermalam? Kita langsung saja meninggalkan neraka ini berkata Tian Kong Chin Jin. Benar, aku pun merasa tidak suka tinggal lebih lama di tempat ini, sambung Tian Kek Seng Jin. Kedua orang kakek pendekta sesat ini sebenarnya jari kalau-kalau pembunuhan atas diri tiga orang tua itu dan pembakaran istana itu akan mendatangkan akibat yang hebat, kalau-kalau kebakaran itu kelihatan orang dan ada kerabat pendekar naga sakti gulun pasir yang datang. Ih, mana mungkin melakukan perjalanan melintas gulun pasir pada waktu malam? Sungguh berbahaya sekali. Biarlah malam ini kita bermalam di sini, setidaknya di kebun sana itu banyak terdapat pohon-pohon. Mari kita mencari tempat istirahat di sana, kata Sin Kiam Moli. Dua orang kawannya setuju karena mereka pun mengerti betapa bahayanya melakukan perjalanan melintasi gulun pasir yang luas di waktu malam gelap. Sin Kiam Moli menarik tangan Sin Hong, diajak ke kebun di mana memang terdapat banyak pohon buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan lain yang berguna. Sin Kiam Moli memilih tempat di bawah sebatang pohon besar, dan ia pun tidak lagi mempedulikan dua orang temannya yang mengambil tempat istirahat di bawah sebatang pohon lainnya lagi. Rumput-rumput hijau menjadi hamparan tikar hijau yang lembut dan lunak. Sin Kiam Moli memandang Sin Hong yang masih berdiri menghadap ke arah istana yang masih terbakar itu. Sin Hong, kumpulkan kayu bakar dan daun kering. Nanti kita membuat api unggun di sini. Sin Hong tidak menjawab akan tetapi juga tidak membantah, lalu mengumpulkan kayu bakar. Dia tahu bahwa akan percuma saja kalau dia melarikan diri sekarang, karena ketika melirik, wanita itu mengikuti setiap gerakannya dengan pandang mata, juga dua orang pendeta di sana itu memandang kepadanya. Setelah bahan api unggun terkumpul, dia pun berdiri lagi termenung memandang ke arah istana yang terbakar, diam-diam mengharapkan agar tiga jenazah gurunya itu akan terbakar sempurna sehingga semuanya akan menjadi abu. Dia tidak merasa menyesal bahwa guru-gurunya telah meninggal dunia. Semua orang akhirnya akan mati juga dan kematian tiga orang gurunya adalah kematian orang-orang yang gagah perkasa. Pernah dia mendengar mereka bertiga itu berbincang-bincang mengenai kematian dan ketiganya mempunyai harapan agar mereka dapat mati sebagai pendekar. Dan ternyata harapan mereka itu terpenuhi. Mereka mati dengan gagah perkasa, dikeroyok belasan orang tokoh susat yang liai, dan sebelum mati mereka berhasil menewaskan empat belas orang lawan. Kematian mereka tidak perlu disesalkan. Yang terpenting sekarang harus mencari jalan untuk melarikan diri karena selama dia belum dapat meloloskan diri dari pengawasan tiga orang ini, nyawanya tetap saja terancam maut yang mengerikan. Sin Hong, mengapa engkau melamun? Apakah engkau menyesal akan kematian tiga orang tua bangka itu? Tiba-tiba Sin Kiam Moli bertanya. Sin Hong menggelengkan kepala dan menjawab lirih namun suaranya tegas, tidak. Sin Kiam Moli duduk di atas rumput hijau. Ia telah menurunkan tiga batang pedang itu dari pinggangnya. Pedangnya sendiri, Bantok Kiam dan Cui Beng Kiam dan menaruh di atas rumput tidak jauh dari jangkauannya. Ia melonggarkan ikat pinggangnya, bahkan melepas sepatunya untuk mengusir kelelahan akibat perkelahian mati-matian tadi. Sin Hong, engkau duduklah di sini, katanya sambil memandang penuh gairah kepada pemuda itu. Sin Hong duduk dengan mengangkat kedua lututnya itu tanpa menoleh. Sin Kiam Moli memandang kagum sekali. Pemuda ini sama sekali tidak pandai ilmu silat, akan tetapi agaknya memiliki tubuh yang sangat kuat daya tahannya. Pemuda itu tadi telah ditamparnya, ditendang dan dipukul oleh dua orang pendeta itu, dan biarpun pukulan-pukulan itu dilakukan tanpa pengerahan Sin Kang tetap saja sudah tentu akan membuat pemuda itu menderita nyeri. Dan semua itu masih ditambah lagi dengan ancaman-ancaman yang menakutkan, dan hebatnya lagi dia harus mencangkul dan mengubur jenazah 14 orang tadi. Mencangkul seharian penuh. Dan kini pemuda itu kelihatannya sama sekali tidak kelelahan. Sin Hong sedang melamun, mencari akal bagaimana akan dapat meloloskan diri dari tiga orang ini tanpa menggunakan kekerasan, ketika tiba-tiba ada sebuah tangan yang kecil dengan jari-jari mungil menyentuh pundaknya dan rambutnya, lalu membelai dan mengusap rambutnya. Ketika dia menoleh, hidungnya mencium keharuman pupur dan minyak, dan ternyata wajah wanita cantik kejam seperti iblis itu telah berada dekat sekali dengan mukanya. Sin Kiam Moli sudah duduk dekat sekali dengannya dan sekarang merangkul leharnya. Sin Hong adalah seorang pemuda yang sudah dewasa, sudah 21 tahun usianya. Walaupun selama hidupnya dia belum pernah berhubungan dengan wanita, bahkan bergaul dekat pun belum pernah, namun tentu saja dia mengerti apa maksud wanita ini mendekatinya dan bersikap demikian mesra. Seketika wajahnya menjadi merah dan jantungnya berdegup kencang penuh ketegangan, dia melihat betapa dua orang kakek iblis itu duduk tidak jauh dari situ, dapat dengan mudah melihat apa yang dilakukan wanita ini, tetapi agaknya wanita ini tidak merasa sungkan atau malu lagi. Dia merasa ngeri. Manusia-manusia macam apakah yang telah menawannya ini? Sin Hong, berapakah usiamu sekarang Sin Tiam Moli berbisik dekat telinga pemuda itu, bahkan bibir itu lalu mengecup leher di bawah telinga. Meremang bulu tengkuk Sin Hong ketika merasa betapa bibir basah yang mengeluarkan napas panas itu menyentuh leharnya. Akan tetapi dia menguatkan perasaannya dan menjawab dengan sikap dan suara biasa saja. 21 tahun? Airh, kalau begitu engkau sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Sin Hong, pernahkah engkau mempunyai seorang pacar kini? Kedua tangan wanita itu tanpa malu-malu membelai dan jari-jari tangan itu merayap-rayap ke seluruh bagian tubuh Sin Hong. Pemuda ini merasa ngeri bukan main, ngeri dan jijik. Belayan-belayan itu lebih menyiksa baginya daripada tamparan dan tendangan tadi dan ingin sekali dah menyerang wanita iblis yang tidak tahu malu ini. Tetapi janjinya terhadap tiga orang gurunya merupakan belenggu yang amat kuat dan dia pun mengerahkan kekuatan batinnya. Belum pernah, jawabnya pula, sikapnya acuh saja sehingga wanita itu menjadi makin bergeirah. Seorang pemuda yang sudah berusia 21, sudah dewasa dan sedang segar-segarnya, belum pernah berdekatan dengan wanita, seorang perjaka tulen. Bagus sekali Sintia Memoli berseru girang. Kalau begitu malam ini akan ku jadikan seorang laki-laki sejati yang lengkap. Engkau layani aku dan senangkan hatiku, dan aku mungkin akan menyelamatkanmu, bahkan akan mengambilmu sebagai murid sekaligus kekasihku. Hem, engkau mau, bukan? Sintia Memoli merangkul dan kini bagaikan seorang kelaparan melahap sepotong roti, wanita itu menghujankan cuman pada muka Sinhang di bibirnya, matanya, hidungnya, pipinya, sampai pemuda itu gelagapan dan seluruh tubuhnya menggigil saking ngerinya. Sinhang merasa seperti dijelati seekor harimau yang hendak mengganyangnya. Melihat betapa pemuda itu diam saja, tidak menanggapi dan tak membalas ciumannya, akan tetapi juga tidak melawan, makin berkobar nafsu wirahi dalam diri Sintia Memoli. Dirangkulnya Sinhang dan ditariknya pemuda itu rebah di atas rumput yang lunak, jari-jari tangannya mulai membuka kancing dan menanggalkan pakaian pemuda ini. Dapat dibayangkan betapa ngeri rasa hati Sinhang. Dia merasa ketakutan, muak, dan juga jijik dan bagaimanapun juga, dia adalah seorang laki-laki yang normal. Jantungnya berdebar dan api gairah mulai merayap dan hendak membakar dirinya. Namun, karena betinnya memang kosong dan bersih daripada bayangan nafsu, maka nafsu yang muncul karena keadaan badan yang sehat itu pun tak membuatnya mabuk. Bahkan kini ada hawa hangat yang aneh, yang memang berkumpul di dalam pusarnya, mengalir ke seluruh tubuhnya dan hawa yang hangat ini membuyarkan gairah yang mulai timbul. Dia pun mendiamkan saja segala yang diperbuat oleh Sintia Memoli atas dirinya. Sinhang, layanilah aku, senangkan hatiku. Sinhang, oh wanita itu merayu, merintih, mengajak dan melakukan segala usaha untuk bisa membangkitkan gairah Sinhang. Namun sia-sia belaka. Pemuda itu tetap biasa saja, sedikit pun tidak dilanda nafsu birahi. Biarpun wanita tak bermalu itu mengeluarkan semua kepandainya dalam merayu pria, biarpun kedua tangan bahkan seluruh tubuhnya sibuk untuk merangsang, tetap saja Sinhang tenang dan tak terpengaruh. Diam-diam dia merasa bersyukur sekali karena hawa yang hangat itu melindunginya. Syukur, syukur.